Oke, aku akan mengklarifikasikan atau membongkar kenapa aku menge-tweet soal itu dan lain-lain di... Kita buka aja kali ya. Omok-omok. Ini aku kan bikinnya bakalan yang tweet-tweet dulu ya, yang kayak jadul banget. Yang aku sampe lupa atau aku pernah menulis kata-kata tersebut. Tapi ini beneran kayak literally kemarin banget guys. Nih, aku nge-tweet, mulai sekarang aku bakalan usilin Kak Siska deh kalau bisa doang. Tapi, jadi gini, kemarin aku sama Kak Siska and the Gangs gitu tiba-tiba makan gitu bareng. Karena salah satu kakak staffnya kayak udah nggak di sini kan? Terus kayak yaudah kita makan bareng, yaudah. Nah, di situ kita kayak ngobrol banget. Terus aku merasa kayak, ih, kok udah nggak ada kajinan kan? Biasanya ngusilin aku atau aku usilin tuh kajinan. Tapi sekarang aku melihat kayak titisan-titisan diusilin tuh bisa datang dari Kak Siska. Aku bisa mengusilkan Kak Siska sekarang. Tuh. Makanya aku melihat itu kayak, tapi kalau bisa doang. Karena aku ngerasa kayak Kak Siska tuh masih yang kayak, aku agak rada takut ya. Tapi kayak, kita lihat aja kali. Kalau bisa, aku usilin. Kalau nggak, jangan. Oke. Omok. Kamu tuh kayak tiba-tiba, oh Kak Siska bisa mengusilin. Nggak tahu kayak belakang ini Kak Siska tuh. Jadi, sebelum kajinan graduate, aku mulai sering kayak hangout. Bukan hangout sih. Ngobrol sama kajinan, terus sama Kak Siska dan lain-lain. Terus aku merasa kayak, eh, ternyata Kak Siska tuh gerak-geriknya tuh juga kayak aku tau guys. Kalian bakal mikir kan Kak Siska tuh orang-orang yang kayak diem atau yang kayak gitu-gitu doang. Tapi nggak. Sumpah Kak Siska tuh gerak-geriknya kayak aku, Kak. Kayak aku sampe kadang-kadang kayak, Lih tuh Kak Jinan, Kak Siska gerak-geriknya yang kayak anime-anime gitu. Tapi tetep Kak Jinan nyerahnya aku. Kayak, enggak. Itu cuma kamu doang yang gerak-gerik yang aneh gitu. Tapi sumpah Kak Siska, mantep. Maksudnya aku kayak, ini tuh ada titisan-titisan buat aku bisa mengusilkan dia. Tapi kalau bisa doang. Jadi itu doang, klarifikasi hari ini. Keren banget sih kayak. Klarifikasi tweet kemarin guys. Oke, kalau gitu semoga kita ketemu di next JKTV48TV content. Dadah!